Di dunia, terdapat angka kejadian kanker pada anak mencapai 140 penderita baru per 1 juta anak per tahun. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa mencapai 14 ribu per tahun. Dan di Jakarta, dengan penduduk 12 juta jiwa mencapai 650 anak per tahun. Sebagian besar dari mereka adalah pasien kurang mampu. Yayasan Onkologi Anak Indonesia didirikan sejak tanggal 24 Mei tahun 1993 sebagai ungkapan syukur beberapa orang tua yang putra-putrinya sembuh dari kanker. Pendirian yayasan ini juga dibantu oleh simpatisan, relawan, psikolog, dan dokter. Visi kami adalah membantu pemerintah dalam menanggulangi kanker pada anak di Indonesia dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyakit kanker pada anak. Misi kami adalah menjalankan program Gold Ribbon atau Pita Emas. Pita Emas adalah simbol resmi internasional untuk kanker anak. Emas melambangkan anak-anak yang terkena kanker sangat berharga. Yayasan Onkologi Anak Indonesia mempunyai tiga pilar pendukung yang berperan sangat penting, yaitu Cancer Buster Community atau CBC adalah komunitas penyintas kanker pada anak yang telah dinyatakan sembuh dan tergerak untuk membantu pasien kanker anak. Parents Club atau PC adalah komunitas para orang tua pasien kanker anak yang bersatu hati menyebarkan edukasi dan dukungan moral kepada orang tua pasien lainnya. Family Supporting Group atau FSG adalah komunitas relawan dari berbagai status sosial dan ekonomi yang terpanggil untuk membantu pasien kanker anak di rumah sakit. Program Gold Ribbon Yayasan Onkologi Anak Indonesia adalah Program pertama, meliputi bantuan pengobatan bagi pasien kanker anak yang kurang mampu dari Jakarta dan sekitarnya, dan berbagai daerah di Indonesia seperti Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Padang, dan Manado. Yang kedua, adalah program pemulihan. Program pertama, dikhususkan bagi para pasien kanker pada anak dan para penyintas dengan memberikan edukasi dan pelatihan melalui acara Family Cancer Camp dan Survivor Cancer Camp. Program ini bertujuan agar mereka dapat termotivasi, cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian, juga tangguh dalam membangun masa depan. Program ketiga, adalah Counseling. Yaitu memberikan counseling-conseling terpadu oleh Cancer Buster Community, Parents Club, dan Family Supporting Group. Kegiatan ini dapat membantu meringankan beban psikologis pasien kanker anak dalam menjalani pengobatan. Program keempat, adalah mewujudkan pusat sarana kanker anak. Bersama para sponsor dan donatur, kami berupaya menyediakan prasarana penanggulangan penyakit kanker anak yang lengkap. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2005. Ruang Rawat Anak dan Ruang Rawat Remaja di Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais, Lantai 4. Hibah Alat Apresis Komtek ke Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta, RSUP Sanglah Denpasar, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, RSUP N Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Makassar, RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Program kelima adalah penyebar luasan informasi, yaitu memberi edukasi dan informasi mengenai deteksi dini dan penanggulangan penyakit kanker pada anak melalui seminar umum, latihan untuk kadir kesehatan dan pekerja sosial masyarakat, serta seminar ilmiah untuk dokter dan perawat. Program keenam adalah menjalin hubungan dengan berbagai rumah sakit dan organisasi nasional dan internasional. Yayasan Onkologi Anak Indonesia telah bergabung dengan Childhood Cancer Internasional dengan anggota 176 organisasi dari 93 negara di dunia. Program ketujuh, pendirian Geraha YoAi sebagai pusat kegiatan atau rumah kreatif bagi pasien dan penyintas kanker anak beserta keluarganya, serta dilengkapi dengan areal singgah bagi pasien selama pengobatan untuk pasien dan pendamping dari Jakarta dan luar Jakarta. Juga menyediakan fasilitas antarjemput dari Geraha YoAi ke rumah sakit dan sebaliknya. Bantuan Anda akan membuat masa depan anak-anak yang terkena kanker di Indonesia menjadi lebih baik. Kanker pada anak bisa diobati dan diupayakan sembuh bila ditemukan lebih dini. Oleh karena itu, saya monggak, barilah mulai sekarang kita berpartisipasi untuk penanggungan kanker pada anak di seluruh Indonesia.